Intro Beberapa hari yang lalu kita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Deliko Sebuah keluarga menjadi korban penipuan karena dia merasa tidak sadar selama 3 hari diracun Kemudian barang-barangnya dibawa lari Selamat saya, rekan-rekan Di hasil kejadian beberapa waktu yang lalu terkait dengan pelaku si *** Kita dapat informasi bahwa si *** ini saat ini ada di Magelang Dia mau ke rumah umnya Kemudian setelah koordinasi dengan tim kami, satu tim berangkat pengejaran ke Magelang, ke rumah sasaran Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku Karena kita belum mengetahui pelaku ini menggunakan kendaraan apa Kemudian dengan cara anggota saya perintahkan untuk lebih mendekat memastikan bahwa itu benar-benar pelaku Ya kita satu-satunya jalan untuk mendekat, lebih mendekat Nunggu pelaku datang, entah datang arahnya dari Semarang atau dari Solo Kita stay di sini dulu, jangan sampai gerak-gerak kita dicurigai Karena pelaku ini sangat sensitif Mereka, kalau ada orang yang bukan dari kaumnya, mereka akan tetap turiga Setelah kita menunggu beberapa lama, kemudian ada mobil yang datang Kita pastikan dengan berdasarkan keyakinan anggota, benar bahwa itu pelaku itu datang Eh, eh pas, 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 pas Eh, hati-hati Belonjang dari PKP, siap, 8-6 Hey, hey, mas, mas, mas. Pas, mas, mas, ya, biar. Hey, hati-hati. Ej. Eh, hey, mas. Pene, mas, pas. Pene, mas, mas. Pene, mas. Pas, pas. Mas, 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 mas. Mas, mas, mas. Mas, mas, mas. Mas. Kali-kali. Di santai, perempuan. Mas, mas. Sempat menodongkan senjata, namun karena didalamnya ada anak kecil dan satu orang perempuan, kemudian dibatalkan. Dan pada saat membatalkan itu, pelaku ada kesempatan untuk melarikan diri. Halo mas, ini arah kemana ini? Di depan ada pertigaan itu, arah kemana ini? Kita kilang raca ini. Kiri, kiri. Oke, arah kiri mas, arah kiri mas. Pelan-pelan weh, pelan weh. Pelaku ini sudah negat, dengan memacu mobilnya cukup pencak. Sedangkan di satu sisi, keadaan jalan ramai, kita masih mempertimbangkan keselamatan warga sekitar, namun pelaku ini tetap negat. Mas, orang-orang yang turun, dia agak kencang tadi sih. Karena ini jangannya sempit, pasti berhenti saya lagi. Pada saat kita kebingungan kemana arah pelaku itu lari, ada di pertigaan gang. Jadi ketika kita menghampiri ke mobil pelaku, ternyata anak ekstrimnya ditinggal di dalam mobil. Jangan lupa untuk menghampiri ke mobil. Sebagian kiri, sebagian ke kanan. Bu, mau tanya ada orang yang panggil Bacu Merah, lari-lari di sini. Kak Sawi? Nggak tahu? Nggak. Pelaku ini masuk gang Buntu, kebetulan memang di lokasi kampung, tengah kampung yang padat penghuninya. Jadi pada saat dihentikan, pelaku ini lari, petugas sempat kehilangan laca, jadi sempat kita menanyakan dan kita minta bantuan kepada masyarakat. Setelah pelaku berhasil kita amankan, kemudian kita bawa ke Manko. Terima kasih. Eh, kamu tadi ngapain? Eh, kamu tadi ngapain? Kamu bawa anak-anak istrimu, ngapain kamu bawa lari? Eh, kamu tinggal, kamu bayangin anak istrimu. Katanya kangen sama anakmu. Minta, kan udah jarang nggak ketemu anak sama istrimu, toh? Tapi sedangkan kamu ketemu anak istrimu, kamu bayar kamu tinggal di situ aja. Kamu udah kasihan sama anak istrimu? Eh, ngapain kamu tinggal di situ? Kamu tinggal lari? Eh, kamu udah pikir itu? Perasamu di mana? Kepuasan kita dari pengungkapan ini, yaitu kita berhasil melumpuhkan pelaku yang nutabene sudah banyak merugikan masyarakat. Dibaratkan apabila keluarga kita terjadi perubahan, kita akan sangat marah di saat kita bisa mengungkap, menangkap, bisa kita melayani masyarakat dengan baik. Disitulah letak kebahagiaan kita.